Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi bareng gue Rashid Behaki. Sebelum review, gue mau nanya dulu nih, udah pada join memberships Vinekrip belum? Yang belum? Sekali, 2024 belum nyoba, cobain lah. Kali ini gue mau review film terbaru dari Netflix, judulnya adalah Maestro. Ini film terbaru dari Bradley Cooper sebagai sutradara, penulis, dan juga pemain. Dan ini pertama kali filmnya dibutar di Venice International Film Festival, 2023, memenangkan kompetisi utamanya yaitu Golden Lion. Award season sekarang nih, dia juga banyak dapat nominasi, critic choice awards, terus juga di Golden Globes juga sempat masuk. Film biografinya Leonard Bernstein, dia adalah seorang komposer musik yang terkenal banget di Amerika sana, diperankan oleh Bradley Cooper sendiri. Ditemani seorang perempuan namanya Felicia Montelagre, itu istrinya kelak dan diperankan dengan baik oleh Carrie Mulligan. Nah bagusnya, tadi gue udah singgung sedikit sebetulnya, acting dari dua orang tokoh utamanya, yaitu Bradley Cooper dan juga Carrie Mulligan. Bagus banget perform actingnya menurut gue, gimana dia saling deket awalnya gitu ya, Kasmaran, terus juga sampai mereka satu sama lain tuh kesel, dan juga keselnya itu apa ya, dengan dialog yang konteks tinggi gitu. Dia dialognya gak direct, dia gak suka langsung ngomong, tapi kayak ya ngobrol apa sih nih, ternyata ngobrolin soal hubungannya mereka. Pemeran lainnya juga oke-oke banget sebagai pemain pendukung yang bisa mendukung hubungannya si Bradley Cooper dan juga Carrie Mulligan bener-bener nyata, dan saling cinta, dan juga saling bencinya, dan gimana hubungan dewasa ini tuh terlihat gitu di layar kaca, itu buat gue bagus banget sih. Pantas dinominasikan pasti kedua pemeran ini, Bradley Cooper dan Carrie Mulligan, di beberapa awards untuk pemain utamanya sih. Menurut gue treatment directingnya sih, ini kesempatan Bradley Cooper mungkin ya untuk kayak mencoba jenis film yang lebih bebas gitu ya, bisa dibilang filmnya lebih art atau lebih festival, dialog yang panjang, terus juga long tag yang juga panjang, terus treatment kamera yang juga bisa kemana-mana. BTW yang gue baca nih, ini awalnya pengen di-direct sama Martin Scorsese, terus abis itu Steven Spielberg eh dikasih ke Bradley Cooper gitu, disarankan sama si Steven Spielberg ini. Jadi eksperimennya dia lah sebagai sutradara, dan juga pemain tentunya ya, karena adegan-adegan disini karena long tag itu berarti tantangannya durasi yang panjang untuk ngafalin dialognya dengan dialog yang menurut gue sih ribet gitu ya. Sinematografinya gambarnya tuh eksploratif banget gitu, dari awal sampai akhir banyak scene-scene yang diambil tuh kayak one long tag yang awalnya diem terus bergerak kemana, maju, mundur, terus juga ngambil kamera dari atas, dan jauh gitu bergerak ya. Blokking dan stagingnya tuh dipikirin banget gitu, dari ya Bradley Coopernya mikirin pasti, dan juga Matthew Libatik sebagai cinematographer juga mikirin ini dengan gaya yang bisa leluasa, bebas bergerak kemana-mana gitu kameranya. Dan juga aspek rasio yang spesifik gitu ya, khusus awalnya 4 banding 3, tiba-tiba nanti melebar juga dengan warna hitam putih, terus dia jadi warna berwarna, itu juga salah satu percobaannya gitu kali ini di film keduanya Bradley Cooper. Skenario sebetulnya ini character driven banget, karena menceritakan dua orang yang emang fokus ke dia, gimana dia itu menghadapi masalah-masalahnya, yang utamanya adalah masalah hubungannya dia sama si Felicia yang punya masalah sexual things gitu, masalah seksual, dan itu yang membuat mereka tuh bermasalah juga. Sebenernya si Felicia udah keliatan cukup terbuka ya, tapi dia juga gak ngomong kiri kalo dia tuh cemburu, dan gue tuh gak bisa kayak gini gitu, itu sih yang gue liat, dapet gitu, ternyata ngomongin ini gitu di akhir-akhir. Ya ini pasti harus bagus dong musiknya, karena ini kan film komposter musik gitu, musik klasiknya itu dibawa dengan menurut gue baik juga dengan dimunculin di beberapa scene, dan itu panjang banget gitu. Dari awal sampe akhir, dengan One Long Tech ini, itu sih salah satu yang menurut gue juga salah satu yang harus banget diapresiasi di film Maestro ini sih. Nah kalo kurangnya, di satu sisi One Long Tech itu bagus, tapi di satu sisi sebenernya bosen. Bosannya tuh, ini lama banget lagi dia ngomong doang, yaudah men cukup gitu ganti dong shotnya gitu, walaupun ngomongin ini gitu, itu sih yang rada sedikit mengelisahkan. Ya kalo lu sering buka TikTok, scrolling Twitter, scrolling Instagram, yang cepet banget informasinya ini tuh gak lu pelan-pelan. Tapi itu juga salah satu challenge-nya sih jadinya untuk nonton film ini, karena gue jujur aja, gue tuh nonton ini udah lebih dari tiga kali kayaknya ya. Dan itu gue kayak, ayy ngantuk banget, sometimes gue ngerasa si Bradley Cooper-nya gitu, atau si Benny-nya ini tuh kayak asik sendiri gitu, lu asik tapi lu asik sendiri gitu. Toko utamanya tuh gitu sih ya, karena emang disorotnya treatmentnya Bradley Cooper, itu dia nyorot banget ke si toko utamanya kan. Terus juga nah ini dia ngomongin dialog, dialognya tuh sebenernya konteks tinggi banget, gak dialog yang direct gitu, kalo gue bilang gak mau atau gue gak suka langsung ngomong gitu kan. Ini gak, dia tuh ngomongin kemana gitu, dengan konteks yang kita juga gak tau sebetulnya mungkin di Amerika sana lagi apa dan kayak gimana gitu situasi dan lingkungannya. Akhirnya gue jadi ada batas untuk mengerti langsung apa yang mereka ngomongin sih, jadi ya pelan-pelan banget gue ini maksudnya apa ya? Oh lama-lama di scene-scene berikutnya, oh mereka intinya sih ya berselisih satu sama lain, tapi kayak berusaha memperbaiki masalah itu dengan cara ngobrol. Tapi ngobrolnya itu kayak, ini apa ya? gitu sih, awal-awal gue bingung sih. Nah ini juga sih, ini dari awal sampai akhir gue kayak masih bingung, ini sebenernya ngomongin apa ya? Karena kalo ngomongin From Zero to Hero suksesnya si Leonard Bernstein tuh enggak, karena dia udah ceritakan ini dapet kesempatan dirigen gitu kan. Yaudah, dari situ dia sukses tuh, dia enggak keliatan susahnya hidupnya, enggak pernah tinggal di pinggiran kota atau di ngekos atau di flat mana gitu, enggak pernah. Jadi emang hidupnya udah baik, tapi emang fokus ternyata hubungan antara si Felicia dan juga si Benny ini itu yang gue kayak, oh ternyata fokusnya ini, biografinya tuh romance. Ya mungkin ini jadi salah satu eksplorasinya si ini juga kali ya, si Bradley Cooper yang sebelumnya karena Star Explore, ya bisa dibilang filmnya mainstream gitu, populer. Terus itu juga romance di kali ini, dia romance dan musik juga, tapi dibikin yang beda nih, dia enggak mau kayak yang sebelumnya gitu. Yaudah dia bikin kayak gini, dan bagus-bagus, hasilnya bagus, cuma ya itu ada beberapa hal yang aduh lama banget lagi nih pace-nya. Terus juga filmnya panjang, jadinya akhirnya ngebosenin aja gitu sometimes. Adegan itu bagusnya pertama kali dari hitam putih ke berwarna, itu bagus banget sih. Cut to cutnya, terus banyak cut to cut yang emang smooth gitu ketika hubungan dia sama Benny sama Felicia itu di awal-awal, itu buat gue bagus banget. Dan ketika masuk ke berwarna tuh, wih smooth banget ya. Gue hampir, eh kok gue sempat ngulang tuh kayak, mumpung di Netflix ya kan bisa diulang. Jadi cutting-annya tuh smooth, jadi emang dapet gitu. Dan ternyata disitulah masalahnya mulai gitu sih sebetulnya, yang gue rasa begitu. Adegan si Felicia sama Benny-nya ini tuh berantem sih. Itu adegan, one long tag, ngobrol, satu shot, itu shot-nya tuh bener-bener kayak lukisan gitu sih. Terus udah gitu ngobrol, 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 ya mereka berdiri dari masing-masing duduk, terus saling adu argumen, dan itu intens aja gitu. Adegan yang paling emosional yang gue dapet itu ya emang ketika Felicia-nya itu sakit, terus dipeluk dari belakang sama Benny. Ini cahaya matahari gitu mengenai dia, dan ya disitu mungkin akhir hidupnya Felicia kali ya. Abis itu ada shot dimana ada Benny dan keluarganya di satu pohon, ya rada-rada surreal dikit lah. Itu bagus sih. Paling itu aja ya adegan-adegan, sisanya sih ya bagus-bagus gambarnya, dan juga treatment directingnya si Bradley Cooper oke. Nah kalau skor ya, kalau skor gue, gue 7 sih dari 10, karena bagus cara treatment directing dan juga sinematografi yang eksploratif. Tapi gue bosen, karena ya itu, face-nya lambat, terus shot-nya panjang-panjang, one long tag, dan bingung ini tuh apa ya, ngomongin apa ya. Oke terima kasih banyak sudah menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasinya, follow juga Instagram, Twitter, TikTok, join membership-nya jangan lupa, nyumbang somewhere-nya juga boleh, ada Discord juga bisa ngobrol-ngobrol disitu. Walaupun sebenernya gue jarang nge-nongo lagi sih. Yaudah, dadah. sub indo by broth3rmax